Transformasi besar-besaran Persebaya Surabaya di bawah Paul Munster, siap guncang Liga 1 musim depan Transformasi besar-besaran Persebaya Surabaya di bawah Paul Munster, potensi guncang Liga 1 musim depan Persebaya Surabaya kemungkinan besar akan mengalami periode transformasi besar-besaran Di bawah tangan dingin Paul Munster, tim berjuluk Bajul Ijo itu jelas tak mau mengulangi musim buruk yang dialami pada Liga 1 2023-2024 lalu Ya, Reva Adi utama CS harus Legowo mengakhiri musim di posisi ke-12 Transformasi Persebaya Surabaya di bawah Paul Munster terlihat dari pendekatan yang dilakukan pelatih asal Irlandia Utara itu soal pemilihan pemain Jika pada musim-musim sebelumnya Persebaya Doyan menggaet pemain muda potensial, lain halnya musim mendatang Ini melihat Bajul Ijo sudah dikaitkan dengan sejumlah nama mentereng yang bisa menambah kekuatan mereka musim depan Ditambah lagi dengan sejumlah pemain yang dikabarkan sudah mencapai kesepakatan Lantas, seperti apa gambaran skuad Bajul Ijo musim depan? 1. Flavio Silva Flavio Silva, top skor Liga 1 musim lalu dengan 23 gol dan 3 asis bersama Persi Kediri, menjadi target utama Persebaya Kehadirannya diharapkan dapat menjadi mesin gol yang konsisten dan mematikan di lini depan Bajul Ijo 2. Francisco Rivera Pemain dengan torehan 18 asis dan 9 gol bersama Madura United, Francisco Rivera akan menjadi kreator serangan utama Kemampuan Rivera dalam mendistribusikan bola dan menciptakan peluang akan sangat berharga bagi Persebaya Dengan pengalaman dan visi permainannya, Rivera diharapkan mampu menghidupkan lini tengah Persebaya dan menjadikan mereka lebih berbahaya dalam menyerang 3. Gilson Costa, ex timnas Portugal U20, Gilson Costa, diharapkan menjadi penguat lini tengah Costa dikenal dengan kemampuan bertahannya yang tangguh serta keahliannya dalam mengatur tempo permainan Kombinasi antara kekuatan fisik dan teknik yang dimiliki Costa akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan Persebaya di lini tengah 4. Malik Risaldi Malik Risaldi, pemain lokal tersubur musim lalu dengan 13 gol sebagai winger kanan, menambah kedalaman skuad Persebaya Kemampuan dribbling dan kecepatan Risaldi akan menjadi senjata utama di sayap kanan, memberi variasi serangan yang sulit diantisipasi lawan 5. Cleberson Martins de Souza Back tangguh asal Brazil, Cleberson Martins, juga menjadi target Persebaya Cleberson yang tampil impresif bersama Madura United, diharapkan dapat menjadi pilar pertahanan bajul ijo 6. Mohamed Rashid Gelandang timnas Palestina, Mohamed Rashid, menjadi bidikan lain Persebaya Dengan pengalaman bermain di Bali United dan Persib Bandung, Rashid diharapkan mampu membawa stabilitas dan kreativitas di lini tengah Persebaya Back kanan Koko Ari disebut telah mencapai kesepakatan untuk kembali memperkuat Persebaya Versatilitas Koko Ari yang bisa bermain di kedua sisi fullback menjadikannya aset berharga bagi tim Formasi yang mungkin diterapkan adalah 4-3-3, dengan komposisi sebagai berikut Penjaga gawang, Hernando Ari Back, Arif Catur, Rizky Rido, Cleberson, Koko Ari Tengah, Mohamed Rashid, Gilson Costa, Francisco Rivera Depan, Malik Risaldi, Bruno Moreira, Flavio Silva Formasi ini mengedepankan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, dengan lini tengah yang kuat dan lini depan yang eksplosif Terima kasih telah menonton!